Sito Nurdientoro didepak dari kursi kepelatihan PSS Sleman Informasi selengkapnya di Indonesian Football Sebelum info ini lanjut silahkan subscribe, like dan komen agar anda tidak tinggalan berita-berita terbaru dari Indonesian Football Para pen klub Liga 1 PSS Sleman meluatkan kemarahan mereka di media sosial Twitter Usai klub itu tak memperpanjang putra Sito Nurdientoro sebagai platih Nama Sito Nurdientoro pernah ramai di media-media nasional dalam bursa calon asisten platih gimnas Indonesia Sintayong Kini dia malah terbuang dari PSS Sleman Klub dinilai tidak menghargai kerja keras Sito Nurdientoro yang berhasil membawa PSS pungusi ke Liga 1 musim lalu Berkat tangan dingin beliau platih tersebut langjawab pingis di papan tengah atau peringkat 8 kansel main Liga 1 2019 Sito kini digantikan oleh asisten Luis Mila di timnas Indonesia yaitu Eduardo Perez Dia sempat digadang-gadang mendampingi Sintayong sebagai asisten platih Namun namanya tak masuk dalam pecajaran asisten platih timnas Indonesia yang dimungkan PSS Sleman Sito banyak menghabiskan karir di sepak bulannya di Jakarta Baik sebagai pemain maupun pelatih Saat menjadi pemain, dia tidak pernah jauh dari kota belajar Sito yang punya nama asli Matius Sito Nurdientoro Itu mengawali karir sebagai pemain profesional bersama PSS Sleman di tahun 1990-1995 Ia sempat pindah selama 3 musim ke PSIM Yogyakarta Pada 1995-1998 yang membuat karirnya melejit Pada tahun 1998, Sito mencoba keberuntungan keluar dari Yogyakarta Namun tidak begitu jauh dari kota Gudeg yaitu ke Solo Di Solo, Sito bergabung dengan pelita Solo sejak 1999 sampai dengan tahun 2000 Kepindahan itu jadi kepindahan yang terjauh bagi pelatih usia 45 tahun tersebut dalam karir sepak bulannya Setelah 2 musim di Solo, Sito kembali rindu dengan kampung halamanya Yogyakarta Ia pun memulih kembali ke Sleman dan bermain selama 3 tahun bersama Super Langjawa di PSS Sito sempat mencicipi gelar juara devisa tahun 2000 Setelah 5 tahun di PSS, Sito hinggang ke klub rival PSIM Lalu berkarir di Persiba, Bantung dan mengakhiri karirnya sebagai pemain bersama Laskar Mataram pada tahun 2013 silam Prestasi terbaik Sito sebagai pemain ketika membawa Persiba juara devisi utama Liga Indonesia 2010-2011 Pelatih kelahiran kalasan Sleman 14 April 1974 ini juga tercatat pernah menjadi pemain timnas Indonesia pada tahun 1999 sampai dengan 2001 Dalam 14 kali laga perampilannya, bersama squad gardwa Sito yang berposisi sebagai gelandang berhasil mencita 3 gol Sito adalah legenda sepak bola Yogyakarta sebenarnya Bukan saja karirnya sebagai pemain, kehidupannya sebagai pelatih juga banyak dilakoni di Yogyakarta setidaknya hingga saat ini Karir melatih Sito dimulai bersama PSIM Yogyakarta sejak pensiun sebagai pemain pada tahun 2013 sampai dengan 2015 Ia juga sempat dipercaya untuk memegang tim prapon pekan olahraga nasional Yogyakarta jelang pon 2016 di Jawa Barat Dua musim berselang, giliran pendidikan PSS yang merasakan tangan dingin Sito Nodiantoro Puncaknya, super lang jawa diantar Sito naik ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 2019 Usai juara di Liga 2 2018 Di tangan Sito, PSS tak saja numpang lewat di Liga 1 2019 Tapi dia menjadi kuda hitam di musim pertama di Liga 1 itu PSS berada di peringkat ke-8 kasemen akhir musim ini Dan bertahan di Liga 1 2020 Sedangkan dua tim promosi lainnya, Menpadan dan Kalteng Kudra Kecermelangan Sito sebagai asistik tim sepak bola tidak lepas dari lisensi AFC Peru yang diambilnya pada tahun 2019 Di level itu, ia menjadi lulusan terbaik kedua dari 20 perserta kepelatihan Banyak yang berspekulasi Sito jadi salah satu asisten Sintayong Namun namanya hanya menyangkut sebatas kandidat Pelatih 45 tahun itu bahkan tak dipakai lagi di PSS Meski jasanya cukup besar mengangkat klub itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!